Intro Kembali lagi di channel kami, kami akan menginformasikan yang baru-baru Jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasinya Nasar memberikan ditanya mengenai video dan foto mesra dengan selfie yang tersebar di sebuah kelab malam Saat ditemui di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Nasar A tidak mau bicara mengenai hal tersebut Kalau jawaban saya gak ada tanggapan yang mengenai itu, makasih ya, jawab Nasar, Senin malam Sebelumnya, tersebar video dan foto mesra Nasar Sungkar dan selfie Yamna Di salah satu kelab, dalam video dan foto yang tersebar memperlihatkan Nasar dan selfie Begitu asyik menikmati suasana kala itu Untuk foto mesra, ada beberapa foto memperlihatkan keduanya saling berperukan Bahkan ada pula di mana Nasar yang terlihat menggendong depan selfie Di situ selfie tampak mengenakan pakaian terbuka Nasar sebelumnya juga ditanya mengenai hal ini Tapi dirinya tidak mau membahas masalah ini lebih lanjut Ia Nasar kan lagi di Amerika kan? Kata selfie di Komnas Perempuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada minggu Hubungan selfie Yamna dengan Nasar memang sudah selesai Tapi keduanya selalu terlihat akrab meski sudah tidak menjalin asmara Bahkan Nasar selalu hadir di momen istimewa selfie beberapa waktu lalu Pasangan selfie dan Nasar tengah menanti kelahiran anak pertama mereka yang diketahui berjenis kelamin perempuan Mereka menggelar acara tujuh bulanan di Hotel Interkontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan, Saftu Acara tersebut digelar dengan mengusung adat Jawa Sebagai bentuk syukur menantikan jabang bayi yang dijuluki BBS Keluarga besar Nasar dan selfie serta kerabat artis pun turut hadir dalam kesempatan itu Prosesi tujuh bulanan selfie ini juga disiarkan secara live dalam program RCTI Selfie Nasar tujuh bulanan Melalui channel RCTI dan juga live streaming di RCTI Plus Dimulai sejak pukul 15 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat Berikut kami ulas 5 fakta menarik dari acara tujuh bulanan yang digelar selfie Yama dan Nasar Acara tujuh bulanan ini menggunakan adat Jawa yang disebut dengan tradisi mitoni Beragam prosesi dijalani mulai dari siraman hingga meca kelapa yang memiliki makna baik untuk kelahiran sang calon anak Nasar yang berasal dari keluarga Minang sempat gugup lantaran baru merasakan bagaimana acara prosesi adat Jawa Dek-degannya mungkin karena ini yah takut salah Soalnya adat-adat gitu yah, dimana nanti, cuma kan pertama kali juga, ujar dia Meski demikian, perempuan yang akrab di sapa selfie itu tetap sumringah menyaksikan prosesi syukuran tujuh bulan kehamilannya Terlihat pancaran bahagia di wajahnya yang sebentar lagi bakal dikaruniai anak pertama Selfie dan Nasar berencana menghabiskan masa bulan madu di Dubai, UEA Namun rencana itu masih menunggu persetujuan visa yang mereka ajukan Dream, Selfie dan Nasar berharap keinginan untuk menghabiskan masa bulan madu di Dubai, Uni Emirat Arab Disa terwujud Di momen tersebut, pasangan suami istri baru hanya akan pergi berdua tanpa diikuti oleh keluarga dari kedua pihak Pasangan pedangdut dan artis ternama ini diketahui sudah menikah dengan menggelar akad nikah dan resepsi pada tanggal 3 April tahun 2023 di Hotel Raffles, Jakarta Rencana bulan madu Nasar dan Selfie ke Dubai saat ini sedang diurus oleh pihak travel mengingat kondisi pandemi yang masih melanda banyak negara Keputusan tanggal pelaksanaannya sampai saat ini masih menunggu hasil pengurusan dokumen tersebut Selfie dan Nasar mengatakan momen honeymoon kemungkinan hanya akan dilewatkan mereka berdua tanpa mengajak keluarga, julukan untuk keluarga Sambil bercanda, Nasar mengatakan ingin leluasa saat menjalani masa bulan madu tersebut Honeymoon kan berdua dulu, nanti pas kalau mau gaspol, agak mikir Canda selfie saat ditanya alasan mereka hanya menjalani honeymoon berdua seperti terlihat di tayangan live stasiun televisi Namun Nasar dan Selfie belum memastikan apakah tanggal T Lilaya Terima kasih.